berapa kali pertemuan di antara kedua pasukan. Namun, serangan pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ini belum mampu merobohkan benteng Konstantinupel. Abu Ayyub Al-Ansori gugur dalam penyerangan kali ini, dan jasadnya dimakamkan di depan gerbang benteng Konstantinupel. Meski belum berhasil menaklukkan Konstantinupel, umat Islam telah berhasil mempersempit gerakan negara Bizantium melalui serangan-serangannya yang terus-menerus dilakukan, hingga menguasai pulau-pulau Rhodes, pulau Arwat, yang oleh buku-buku rujukan Eropa disebut Kaikos, memiliki nilai khusus karena kedekatannya dengan Konstantinupel. Hingga kemudian, pasukan laut Islam menjadikan kota ini sebagai pusat kendali peperangan dalam proses pengepungan Konstantinupel untuk kali keduanya. Saat itu, Muawiyah menyiapkan pasukan laut yang besar dan mengirimnya untuk mengepung Konstantinupel untuk kedua kalinya. Pasukan ini terus mengepung kota dan bermarkas di depan dinding benteng Konstantinupel dari tahun...